Pemirsa Poi, saat ini saya sudah mau wawancarai koordinator aksi Bapak Bulya Hussein yang ikut serta dalam aksi ujung rasa menolaknya penyelenggaraan konser Outplay di Jakarta pada tanggal 15 November mendatang. Berikut pernyatanya. Pada siang hingga sore hari ini, melakukan aksi untuk menolak kedatangan grup musik Outplay yang berasal dari negara Inggris ke Indonesia yang akan melakukan konser musik pada hari Rabu 15 November 2023 di Gelora Belengkarno. Tadi kita telah melakukan aksi di depan Bares Kirim Abes Pori untuk melaporkan dua kementerian, yaitu Kementerian Politik Hukum dan HAM dan Kementerian Perwisata Ekonomi Kreatif juga melaporkan panitia penyelenggara jelas telah melawan hukum yang ada di Indonesia. Di dalam Pancasila, sila pertama disebutkan bahwa ketuh negara kita, dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dipertegas di dalam Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakuan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Termasuk di dalamnya adalah LGBT, di mana LGBT tersebut jelas sangat merusak moral dan meruntuhkan akhlak generasi muda yang ada di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa saat ini negara kita ekonomi dalam keadaan terpuruk dan kita tahu dalam konsep tersebut menghabiskan daya kurang lebih sampai 10 miliar ditambah lagi tiket yang nilai sampai jutaan rupiah sungguh tidak punya rasa sense of crisis saat ini tidak merasakan crisis yang dilanda atau yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang sedang susah ini. Kemudian juga kita tahu bahwa saudara kita yang ada di Palestina pun sedang dalam kondisi sedih, dalam kondisi berduka karena mereka telah disolini, mereka telah dibombardir 10 ribu lebih korban berjatuhan hampir setengahnya, setengah lebih yaitu korbannya adalah anak-anak dan wanita serta lansia. Rasanya tidak pantas dan tidak punya akhlak dan etika ketika negara dalam kondisi seperti ini kita lambat lagi kita punya saudara yang ada di Palestina apalagi kemarin pada hari Minggu tanggal 5 November di Monas diadakan aksi bela pastina yang didukung oleh penguasa didukung oleh rezim kayaknya aneh justru aksi bela palestina dan konser cosplay yang ada di Glora Bung Karno ini jelas-jelas sangat bertentangan oleh karenanya kami sangat menolak keras konsep tersebut dan kita akan berusaha sekuat tenaga bagaimanapun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki walaupun mesti mati bersimbah darah kami akan berusaha untuk menggagalkan konsep tersebut karena tanggung jawab kita bukan hanya di dunia tapi tanggung jawab kita di akhirat karena ini jelas bukan hanya melanggar konstitusi negara juga melanggar hukum agama Islam di mana Indonesia Mayorius adalah beragama Islam dan Alhamdulillah tadi dari pihak Kementerian Pariwisata dan Pendidikan Kreatif sudah berinisiasi untuk menerima kita ini adalah aksi pertama, aksi pembukaan kalau ternyata konser tetap berlanjut konser tetap berjalan maka kita akan adakan aksi yang lebih besar lagi kita akan aksi di Glora Bung Karno untuk menolak dan kalau perlu kita akan bubarkan kita akan merobohkan panggung konser hotplay ini jadi akan berlanjut kalau memang konser tetap berjalan maka kita akan adakan aksi lagi pada hari H-nya yaitu pada hari Rabu 15 November 2023 demikian bernyataan langsung dari Bapak Buya Hussein di Jalan Berdekabaran Jakarta Pusat saksikan terus laporan langsung POI selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati